Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi laptop yang hanya muncul kursornya doang gitu ya jadi kalau misalnya kalian abis boot gitu ya atau mungkin ya istilahnya abis nyalain laptop gitu ya dan cuman gelap doang gitu ya layarnya dan cuman ada kursornya doang dan kalian tungguin gak beres-beres mungkin bisa menggunakan cara ini ya cuman mungkin disini hanya percobaan doang gak 100% fixnya dan mungkin nanti di ending saya akan jelasin kenapa ya dan untuk cara mengatasinya untuk Windows 8, 8.1 atau mungkin Windows 10 itu bisa langsung ke task manager gitu kan klik kanan di task bar ini yang hitam ini yang garis gitu kan dan task manager saja langsung dan untuk Windows 7 saya juga gak tau ya apakah masih ada atau mungkin udah gak ada yang pake Windows itu ya dan kalian cukup ke startup saja dan kalian cukup cari nama aplikasi gitu kan nama aplikasinya nih nanti disini bakal banyak gitu aplikasi-aplikasi yang terinstall di laptop atau mungkin komputer kalian gitu ya dan disini ada startup impactnya atau mungkin impact itu apa ya dampak mungkin ya kalau kalian melihat disini misalnya banyak nih yang high gitu ya misalnya nih startup impactnya dari atas sampai bawah itu high semua gitu kan nah saya saranin kalian untuk disable gitu kan atau mungkin matiin kenapa? karena itu bisa menyebabkan bootnya jadi berat gitu kan nah ini misalnya ada 3 nih yang high gitu kan dan mungkin kalau pake SSD sih kayaknya gak terlalu ngaruh ya apalagi kalau misalnya kalian pake SSD nya NVMe gitu tapi kalau pake hard disk ya bakal kerasa banget gitu bootnya lama dan kalian cukup matiin-matiin aja ini semuanya nih ya misalnya ini enable contohnya nih ya misalnya ini taruh lah startup impactnya tuh misalnya high gitu kan nah satunya enable misalnya ada banyak kan kalian cukup misalnya klik aja dan kalian klik disable gitu ya dan udah gitu ya cukup kalian cari aja yang high dan kalian disable dan mungkin kalau kalian masih bingung oh kok kenapa kok bisa kayak gitu nah jadi ibaratkannya kalau kalian menjalankan gitu ya suatu sistem dengan banyak aplikasi sekaligus apalagi kalau misalnya RAM kalian misalnya kecil gitu kan dan kalau aplikasi ini nih aplikasi kayak gini ini kan setiap startup itu kan memang butuh RAM gitu kan setiap menjalankan aplikasi itu memang butuh RAM semakin banyak ya makin banyak gitu yang RAM yang kepakenya gitu kalau misalnya aplikasinya makin banyak dan startup impactnya makin tinggi ya jadi bakal makin nge-lag dan lebih parahnya lagi bisa sampai gelap kayak gitu doang gitu ya dan jadi cuman muncul cursornya doang gitu dan kalian tungguin itu gak beres-beres gitu ya bootnya nah kalau kalian mau sih cukup tinggal disable aja udah gampang gitu kan tanpa harus ada yang diganti gitu kan cuman kalau misalnya kalian mau ganti harddisk atau mungkin mau ganti RAM mungkin ya itu bisa aja sih bisa ditambahin gitu ya dan kalau memang masih bingung kok bisa kayak gitu kayak apa ya mungkin kayak motor gitu ya mungkin ini semua orang yang nonton video ini udah pernah naik motor gitu ya apalagi atau mungkin maksudnya pernah pakai motor ya gitu ya motornya gigi ini ya ibaratkannya ini motornya tuh langsung start di gigi 4 gitu atau mungkin gigi 5 gitu kan jadi bakal berat banget dan mungkin kalau atau mungkin kalau motor yang itu sampai 6 ya giginya jadi langsung startnya tuh bukan dari gigi 1 jadi dari gigi 6 ya bakal berat gitu kan atau mungkin sepeda lah gitu ya yang gampangnya coba aja start dari gigi 7 gitu ya ya berat gitu kan dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya terserah lah ya dan mungkin kalian bisa coba juga sih untuk cara ini dan ya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax